Selanjutnya anggota Komisi 6 DPR RI Fraksi Demokrat, Herman Kairun meminta pemerintah tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat di tengah upaya menjaga iklim investasi, sehingga diperlukan komunikasi yang baik agar tidak berdampak pada iklim investasi di dalam negeri. Pemerintah juga harus menghentikan cara-cara represif dan mengedepankan cara-cara humanis guna menghindari konflik. Herman meyakini tujuan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan rakyat. Masyarakat adat, ya jangan diabaikan, karena ini adalah sebuah tatanan kehidupan yang sudah beratus-ratus tahun. Bahkan mungkin warisan beribu tahun yang lalu ada dalam sebuah tatanan sosial yang tentu bukan hanya dihormati oleh sistem dan masyarakat adat, oleh tradisi, tetapi juga dihormati oleh undang-undang. Undang-undang masyarakat adat kan juga menghormati terhadap hak adat. Nah, oleh karenanya ini juga harus menjadi faktor untuk bisa berdampingan antara investasi dan masyarakat. Karena pada akhirnya kehadiran investasi, ya selain untuk pertumbuhan ekonomi negara, juga... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!